Warga desa Marta Jaya, Lubuk Raja Oku, mulai mengembangkan budidaya ikan gabus dalam kolam dengan memanfaatkan perkarangan rumah mereka masing-masing. Cara ini dinilai efektif dan dapat menghasilkan keuntungan. Warga desa Marta Jaya Oku mengembangkan budidaya ikan gabus dengan memanfaatkan perkarangan rumah. Untuk bibit ikan gabus dapat dengan cara memindahkan dari hasil perkawinan yang dilakukan dalam kolam semen bundar berukuran 1 meter. Agus salah satu warga mengaku jika pemeliharaan ikan gabus tidak sulit. Bagi masyarakat yang ingin mencoba membudidayakan ikan jenis ini di halaman rumah cukup rutin melakukan pengawasan dan memberikan pakan menggunakan pelet. Masa panen ikan gabus sendiri mulai dari penebaran benih membutuhkan waktu maksimal 10 bulan dimana ikan dipanen jika sudah berukuran 5 ekor setara 1 kilogram dengan harga jual stabil berkisar 50 ribu rupiah per kilogramnya. Kolam pembesaran itu fleksibel. Saya katakan fleksibel itu sesuai dengan yang dimiliki oleh rekan-rekan atau kelompok tani. Yang jelas dalam kepadatan tebar itu dimaksimalkan 1 meter kubiknya atau 1 meter perseginya itu diangkat 200 ekor. Kalau untuk masa budidaya selama 8-10 bulan itu rata-rata per kilo itu isi 5-6. Ikan jenis ini sendiri mudah dipasarkan karena banyak diminati. Baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun diolah menjadi pempek, tewan, dan kerupuk untuk dijual kembali. Ari Pranika, Palang TV Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!